Terima kasih. 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 yang tadi disampai dengan kemungkinan seakan hilang. Artinya apa? Apakah revolusi industri 4.0 ini sebuah keluar pesan? Jawaban saya, iya. Kalau kita mempersiapkan, kalau kita merencanakan, merencanakan, mempersiapkan, dan bisa memanisipasi ini. Apakah revolusi industri 4.0 ini sebuah ancaman? Menurut saya jawabannya, ya atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kita. Revolusi industri 4.0 terdiri atas apa saja. Pertama, kombinasi dari komputasi awan atau cloud computing dengan mobile internet, di mana ratusan juta smartphone berkomunikasi dengan platform-platform komputasi di cloud atau di awan. Dan sekarang ini sudah mulai terjadi dengan ratusan juta smartphone setiap hari menyumbang data ke platform-platform seperti Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Tencent. Terjadilah fenomenal yang kita namakan Big Data. Nah, ini sebuah video yang menunjukkan bahkan sudah ada robot bidang konstruksi yang bisa mencetak sebuah rumah tinggal hanya dalam waktu 24 jam. Bayangkan, menggunakan teknologi 3D printing dengan biaya hanya kurang lebih sepertiga omkos konstruksi yang tradisional yang lama. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang dengan sangat sikap dan serius mempersiapkan roadmap implementasi industri 4.0 Nantinya akan lebih kita kenal dengan making Indonesia for itself. Kombinasi making dengan Indonesia berarti memujudkan membangun Indonesia ke era baru-nya yaitu Indonesia for itself. Di dalamnya dapat beberapa aspirasi besar untuk merevitalisasi industri-indonesia secara menyeluruh. Harapannya dengan mengimplementasi industri 4.0 Indonesia dapat mencapai top ten ekonomi global pada tahun 2030. Melalui peningkatan angka ekspor neto kita kembali hingga 10% dari WDGB dan peningkatan produk kita dengan adopsi teknologi dan inovasi. Dan dalam aspirasi making Indonesia for itself juga tercantum aspirasi untuk memujudkan pembukaan 10 juta lapan kerja baru di tahun 2030. Tentu hal ini akan menjadi suatu landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang terhadap. Selain penciptaan lapan kerja baru, implementasi industri, POIJU di Indonesia memastikan pertumbuhan sangat inklusif. Pertumbuhan yang juga berlibatkan seluruh pelapisan ekonomi masyarakat. Tidak hanya perusahaan besar, namun juga perusahaan mikro-usaha kecil-usahaan UMKM, di mana kedepannya UMKM juga harus dibuat paham dan memudah dalam mengakses dan menggunakan teknologi, sehingga lebih berdaya saing. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang disuruh mati, sebagai langkah awal dalam menjalankan making Indonesia POIJU, terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi industri POIJU di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Lima industri ini merupakan tulang punggung, dan diharapkan bahwa efek punggung yang besar dalam bahaya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia, menuju suhu besar ekonomi dunia di 2030. dan mulai hari ini, making Indonesia POIJU, saya tetapkan sebagai salah satu Agenda Nasional Penangsa Indonesia. PEMBICARA 3 Hidup keempat S&DK 0 ini berhasil pak? Ya tentu saja direncanakan dengan baik, ada sebuah roadmap yang jelas tahapan-tahapan apa yang harus kita siapkan, kemudian fokusnya kita ke industri apa tadi kan sudah segera, secara jelas sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya sampaikan juga fokusnya kita sekarang di industri makanan-minuman, di elektronik, di otomotif, di tekstil, di pekerjaan, kemudian di kimia, arahnya sudah jelas seperti itu, kita menjadi lebih mudah untuk menggarapnya tidak semua, untuk dikerjakan juga tidak, fokus saja disitu, tapi menang, bisa bersaing, punya daya saing. Oleh sebab itu, kita ini juga siapkan yang namanya 10 bali baru, karena disitulah nanti dalam situasi apapun yang namanya pekerjaan tangan, kerajinan tangan, industri kreatif itu akan menampung lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, artinya ya memang harus kita hadapi, revolusi industri 4.0 harus kita hadapi, nggak mungkin kita tidak masuk ke sana, orang lain, negara lain masuk, kita nggak masuk, ya ditinggal kita. Seperti tadi saya lihat, kayak tekstil sudah mulai, 3D printing, kemudian yang apalagi tadi otomotif, juga sudah mulai ke sana, kita ini sudah banyak yang memulai, tapi kalau itu nggak, ya kita lakukan jadi tinggal. Presiden mengawal langsung Pak, supaya penghasil, Presiden akan mengawal langsung. Ya terus, di lead di Kementerian Perindustria, tapi saya akan terus, ini memanggil sudah kita siapkan 2 tahun ini, tapi tadi arahnya jelas, kemana. Kita harus realistis ya, bahwa industri kita itu membutuhkan yang namanya garam dengan kualitas yang berbeda, yang dihasilkan oleh petanigara, itu berbeda, di pasarnya berbeda, segmentasinya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Dan kalau kita tidak impor garam industri itu, akibatnya payah industri itu bisa berhenti, meskipun penggunaannya mungkin hanya 2 persen, tapi juga menjadi kunci gitu, kayak mobil kemudian banyak nggak ada, meskipun hanya ban, tapi nggak jadi mobil kan. Ini yang terjadi, karena garam industri ini dibutuhkan untuk kaca, untuk kosmetik, untuk makanan minuman, untuk kertobol, untuk farmasi, banyak industri yang membutuhkan ini. Tolong dibedakan antara yang garam industri dan garam rakyat. Yang saya tahu, saya pantau terus, harga garam yang di Madura, di NTT, di Aceh, menurut saya sekarang masih pada posisi harga yang baik. Dan cukup cek? Upaya agar industri ini tidak merepes kemasan? Ya, sudah kita perintahkan pada aparat untuk menjaga garam ini tidak merepes kemasan. Ya. Terima kasih. Terima kasih.